Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo, apa kabar sahabat well to do sekalian? Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi rahasia syukur dan kebahagiaan, amin. Kali ini well to do akan berbagi info menarik soal NU Muhammadiyah sepakat tolak politik identitas. Gus Yahya, kami tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Dilansir dari kaltimpes.jawapos.com, para calon kontestan pemilu 2024 diminta untuk menunjukkan kepemimpinan moral. Hal itu dapat dilakukan dengan menonjolkan gagasan ketimbang menunjukkan cara berpolitik yang memecah belah publik. Seruan tersebut disampaikan oleh dua organisasi besar Islam, Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan pimpinan pusat PP Muhammadiyah di kantor PBNU, Jakarta. Kemarin tanggal 25 Mei tahun 2023, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir berharap, selain jujur dan adil, elit politik harus memperlihatkan kepemimpinan moral dengan visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi tidak bersifat politik kekuasaan semata. Visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang menunjukkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, ujarnya. Dengan kepemimpinan moral, lanjut dia, kontestasi diharapkan lebih berkualitas. Ujungnya, pihak-pihak yang terpilih mencerminkan sosok yang tahu masalah, paham baik buruk dalam berpolitik. Sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya, imbuhnya. Perspektif itu diperlukan agar persoalan bangsa bisa diselesaikan. Haedar mengakui, masih banyak problem yang membelenggu masyarakat, khususnya terkait ekonomi. Ini, kontestasi politik ke depan agar tidak sekadar bagi-bagi kekuasaan. Tapi, yang paling penting, Indonesia dengan rakyatnya yang 271 juta ini mau diapakan agar lebih sejahtera, terangnya. Sebagai kekuatan keagamaan, NU dan Muhammadiyah punya panggilan moral untuk mendorong hal tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf mengamini itu. Saat ini, lanjut dia, belum banyak gagasan besar yang disampaikan calon pemimpin. Yang dominan hanya kasak kusuk kepentingan politik. Kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi dan agenda bangsa, ucap Gus Yahya, sapaannya. Dia menambahkan, politik bermoral dan adu gagasan sangat dibutuhkan. Supaya tidak ada ruang bagi politik identitas yang memecah belah. Dia menegaskan, NU dan Muhammadiyah siap memberi keteladanan dan komitmen untuk mengingatkan para elit politik. Demi menghindari politik identitas, Gus Yahya bahkan melarang entitas politik manapun untuk membawa bawa nama NU dalam kampanyenya. Dia tidak ingin NU diasosiasikan dengan kelompok politik tertentu. Bagi kader NU yang maju dalam kontestasi, Gus Yahya mengimbau agar menonjolkan gagasan dan prestasinya sendiri. Tanpa perlu memanfaatkan identitas NU, jangan mengandalkan asal NU-nya saja, tuturnya. Dalam pertemuan kemarin, dua ormas itu sepakat untuk memperkuat silaturahmi dan menjajaki kerjasama di berbagai bidang. Gus Yahya mengakui, ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama terkait dengan kepentingan umat. Bagi NU, ada sejumlah keunggulan Muhammadiyah yang bisa dipelajari dan dibutuhkan jejarannya. Seperti pengelolaan lembaga layanan, penataan organisasi, dan sebagainya, ungkapnya. Di sisi lain, kesepakatan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah soal pemilu 2024 mendapat respons positif dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, pemilu 2024 bukan hanya urusan parpol semata. Juga ada kelompok strategis masyarakat, terutama ormas-ormas, katanya. Ma'ruf menuturkan, kesepahaman bahwa pemilu 2024 harus steril dari polarisasi seharusnya juga menjadi sikap ormas lainnya. Dia berharap, ormas-ormas keagamaan lainnya juga menggelar pertemuan lintas ormas. Menurut Ma'ruf, kesepakatan mencegah polarisasi dalam pemilu sangat penting. Supaya tidak ada pembelahan masyarakat, paparnya. Ormas-ormas strategis juga memiliki peran untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Sementara itu dilansir dari Merdeka.com, Gus Yahya. Kami tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kolil Stakuf menegaskan. Tidak menoleransi segala bentuk politik identitas saat pesta demokrasi nanti. Bahkan sebagai pemegang mandat tertinggi di PBNU. Pria Karib di Sapa Gus Yahya ini melarang ada politik berdasarkan identitas NU, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau ada kompetitor pilih orang NU? Tegas Gus Yahya usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir di Kantor Pusat PBNU Jakarta, Kamis tanggal 25 April. Gus Yahya menjelaskan, dalam pandangan PBNU, politik identitas merupakan politik yang hanya berdasarkan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal visioner dan juga tawaran agenda sehingga bisa dipersandingkan. Antar kompetitor. Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat, tegas Gus Yahya. Gus Yahya tidak ingin nama umat dan agama diseret dalam pesta demokrasi. Dia pun berharap, kompetisi antar kandidat nantinya berjalan lebih adil tanpa membawa hal hil yang bersifat primordial. Kita tidak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran rasional, ini yang kami harapkan. Saya sering katakan, bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, Gus Yahya menandasi. Senada dengan itu, Haidar Nasir ikut angkat suara menjelaskan soal pengertian primordial. Menurut pandangannya, primordial terdiri dari sesuatu yang mengatasnamakan agama, ras. Suku dan golongan yang sering disebut sara. Karena menyandarkan dengan itu, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama ras suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi, tambah dia. Haidar mewanti, primordial bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi atau gesekan. Dia berharap, setiap kontestasi, tidak hanya soal politik dan pesta demokrasi bisa berjalan secara lebih damai tanpa menyeret politik identitas ke dalamnya. Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif rasional dan di dalam koridor demokrasi, dia menutup. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!